Intro Oke halo bertemu lagi dengan Jopang dari Gopo Klinik Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan untuk Zodiac Capricorn di bulan Desember tahun 2019 ini Oke kita tadi udah bacain tentang asmara kemudian karir Dan sekarang kita akan masuk ke bagian kesehatan Capricorn di bulan Desember Oke untuk yang ya seperti biasa lah silahkan pilih satu diantara ketiga kartu yang ada di depan kita Saya kasih waktu silahkan memilih dengan santai gak usah buru-buru Karena kalau terburu-buru nanti yang ada juga gak pas sama diri sendiri Jadi tenang aja Oke kita lanjut aja Kita langsung mulai dari yang pertama Ini ada 2 of sword 2 of sword untuk kesehatan memang harus banyak memilah Memilah ya memilah dan memilih apa aja yang harus dikonsumsi Karena emang disini ada beberapa sakit yang memang harus menghindari makanan tertentu Atau minuman tertentu Apalagi cuacanya juga lagi kacau ya Jadi harus jaga-jaga kondisi juga Biar gak tambah parah Itu untuk yang pertama Oke untuk kita langsung ke nomor 2 Disini ada judgment Judgment Kalau dihubungkan dengan kesehatan disini memang Ini ya dibilang bahaya sih enggak Cuma harus diantisipasi karena ini jenis sakit yang gak kerasa Jadi lebih baik kamu cek ke dokter Untuk antisipasi ya Karena emang ada beberapa jenis orang yang sakit itu emang Dari awal juga udah kerasa Tapi ada juga loh orang-orang yang Gak pernah kerasa sakit Tau-tau kok udah parah Padahal ya Ya dia jenis orang yang sakitnya itu gak kerasa gitu Ada juga yang pilihan terakhir itu orang yang Sakit tapi ditahan Nah ini termasuk yang kedua Yaitu sakit-sakit yang gak kerasa sakitnya Tuh Bahaya sih Ya bahaya banget menurutku Ya bukan bahaya sih Sorry-sorry Tapi lebih ke arah ya antisipasi aja Daripada nanti terlambat Repet juga kan Itu Kita lanjut ke nomor tiga Di nomor tiga ini ada Queen of One Queen of One sendiri kalau diartikan untuk Kesehatan Yaitu disini ada Kalau emang sakit Ya kamu harus ngerasa sakit Kalau kamu sehat Ya kamu harus ngerasa sehat Nah yang jadi masalah adalah Kamu sakit Tapi gak ngerasa sakit Atau kamu Nah tadi tuh yang aku omongin di Beberapa menit sebelumnya Jenis orang yang sakit Tapi ditahan Karena gak mau nyusahin orang di sekitarnya Itu Jadi kalau emang kamu ngerasa Butuh bantuan Untuk masalah kesehatan Atau Aku lagi nge-drop Terus aku Mau minta tolong Beli obat Cuma apa nih Tapi aku takut Nyusahin temenku Atau nyusahin Pasanganku Atau nyusahin keluarga ku Ya itu bukan Solusi sebenarnya Karena Yang ada kamu malah Lebih lambat Untuk proses kesembuhannya Tuh Jadi ya Ya kalau kamu emang ngerasa sakit Ya Ya udah Terima aja kondisimu Dan Berusaha untuk sembuh Gimana caranya Entah itu Jangan terlalu banyak mikirin orang lain Karena kalau kamu Takut Nusahin ini itu Yang ada malah Sembuh gak dapet Susah tambah iya Gitu kan Itu untuk Kesehatan Zodiac Capricorn Di bulan Desember Oke Sekian Terima kasih Jangan lupa Di Subscribe channel kita Supaya kita juga Sering Lebih rajin Untuk uploadnya Karena emang Kita lagi Apa ya Lagi fase Males untuk Nge-upload video Jadi ya Ya bantu-bantu Share Untuk yang punya Zodiac serupa Dan jangan lupa Di subscribe Terima kasih Jangan lupa